Intro Ayah bunda sekalian, saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana menumbuhkan karakter bersahabat kepada anak-anak kita. Betapa pentingnya kunci sukses, salah satu kunci sukses untuk anak-anak kita adalah bagaimana kita membangun karakter bersahabat ini. Persahabatan ini luar biasa, oleh sebab itu saya ingin berbagi beberapa tips bagi ayah bunda sekalian. Yang pertama adalah, sudahkah ayah bunda menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Sudahkah kita bisa membuat anak-anak kita curhat pada kita kalau mereka ada sesuatu yang mereka pikirkan? Yang berikutnya adalah, kita mencari dongeng-dongeng di mana karakternya adalah karakter orang-orang yang bersahabat. Atau binatang-binatang yang sangat bersahabat dengan teman-temannya. Dan ini apabila sering kita lakukan, akan terbangunlah sikap bersahabat tadi pada diri anak-anak kita. Yang berikutnya adalah, bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk mampu bersahabat kepada orang lain. Dan menurut saya juga penting kita tanamkan the magic words. Terbiasa mereka menggunakan magic words ini, terima kasih, maaf, minta tolong. Ini adalah hal-hal yang sungguh luar biasa penting dan simple, tetapi sangat menggugah orang lain untuk melakukan sesuatu. Untuk memaafkan kita, untuk menolong kita. Nah ayah bunda sekalian, ini yang paling penting. Bagaimana kita menjadi sahabat anak-anak kita. Kalau kita mampu bersahabat kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang sangat berminat dalam kehidupan ini. Sangat senang untuk curhat, senang untuk berekspresi, sangat bermotivasi untuk berdiskusi, ceria. Dan apabila kita bersahabat pada mereka, mereka menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, sehingga mereka mampu menjadi sahabat bagi teman-temannya. Ini adalah kunci sukses bagi mereka ketika mereka harus berfungsi di dunia ini, berkolaborasi, menciptakan sesuatu bersama orang-orang lain di dunia ini. Selamat menjadi sahabat anak-anak kita, ayah bunda sekalian. Selamat mencoba tip-tip saya. Terima kasih telah menonton!